Bali ditetapkan sebagai destinasi bulan madu terbaik 2024 versi Tripafacial. Posisi Bali Indonesia berada pada peringkat 1 mengalahkan Dubai. Dubai sebelumnya 3 tahun berturut-turut menjadi destinasi terpopuler. Selain Bali, beberapa destinasi bulan madu lainnya adalah Hoi An dari Vietnam hingga Maladewa. Atas prestasi ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparakrab Sandiaga Uno pun meminta para pelaku industri pariwisata untuk ikut memberikan paket-paket liburan terbaik khusus untuk para pasangan yang hendak bulan madu ke Bali. Ia menilai paket-paket khusus untuk honeymoon cocok dikembangkan karena Bali memang sesuai bagi pasangan yang berbulan madu. Terpisah pelaku pariwisata Agus Salim juga mengakui bahwa Bali saat ini dicari wisatawan sebagai tempat berbulan madu. Tingginya permintaan pasangan bulan madu honeymooner ini didukung dengan alam Bali serta tempat yang fripat jauh dari keramaian. Pihaknya pun menyediakan akomodasi yang disesuaikan dengan kebutuhan honeymooners. Salah satu pembedanya adalah menyediakan jekusi. Terkait asal pasangan bulan madu yang disasar, ia mengakui hampir sebagian besar adalah mancanegara. Di Bali, pasar tertinggi adalah India sebagai pengganti Cina yang diikuti Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan domestik. Ya optimis, wisatawan dapat menemukan propertinya meski berlokasi jauh dari keramaian karena sesuai dengan kebutuhan pasangan yang berbulan madu. Terlebih ada berbagai paket menarik yang ditawarkan untuk mereka yang menginap. Selain itu tingkat kompetisi juga belum banyak karena pihaknya memiliki konsep yang berbeda dengan akomodasi lainnya. Terbukti saat ini okupansi mencapai 70%, sedangkan Juli-Agustus mencapai 75%. Periode hingga Oktober merupakan high session, November hingga awal tahun merupakan low session. Cita Maya Bali Pos melaporkan.